Nah, saya baru-baru kita lihat Sebiaya jahat usaha akan memperkenalkan gitu Tengah ini dengan PR bayar Yang pun akan sembah kita lakukan Bahan utama Serbuk kayu Ini serbuk kayu ini pun Sembarang serbuk kayu Ini pakai serbuk kayu Kenapa pakai serbuk kayu Karena kayu ini cepat Masukkan ke dalam plastik seperti ini Masukkan ke dalam plastik seperti ini Kemudian ditutup Ini namanya Bangker Bangker ini Buat sterilisasi Ini tidak bisa masuk Tidak bisa Seratus, dua ratus Tidak bisa sekali masak Dua ribu baklok Untuk menghilangkan jamur-jamur liat Nah, ini bibit jamurnya Ini media bibitnya Kalau bibitnya sendiri dari jamur Itu dikultur dari jamurnya Jadi terus nanti Di kultur itu nanti Keluar akarnya kayak gini Kayak kapas ini Nah, ini ya teman-teman Ada putih-putih Seperti kapas Ini jamur sudah tumbuh Bibitnya Nanti kalau diturunkan juga Juga begini nanti Di bakloknya Di bakloknya Nanti putih kayak gini Kak Feroz ya Siapa ya yang bertanya Kak Feroz Itu bertahan berapa lama Nah, ini ada Kak Feroz bertanya Bu Eva Untuk bibitnya ini bertahan berapa lama Oh iya Kalau bibitnya ini Terlalu muda juga Tidak baik Terlalu tua juga Tidak baik Biasanya Satu bulan Itu sudah harus digunakan Maka apabila tidak digunakan Apakah mempengaruhi hasil panen? Iya Kalau lebih dari satu bulan Tidak digunakan Biasanya Lambat Jadi Kita korek dulu Tapi kan putih Sekarang digorek dulu Terus kelihatan kan Dari Biji-bijiannya Baru ini dibuka Terus dimasukkan ke sini Setelah penuh Baru tutup lagi Sudah Ini tinggal nunggu Sampai Keluar misilungnya Baru kita pindahkan Ke tempat Inkubasi Namanya Tempat Inkubasi Kayak ini tadi Tadi kan belum Ini kan masih sokelat Jadi setelah Ditanam Baru kelihatan putih Kayak gini Ini sudah tumbuh Nah ini ya Teman-teman tadi Yang penasaran Tadi bilang Putih-putih Seperti kapas Apa ya Nah ini dia Misiliumnya Ini Misilium Misilium Yang baru tumbuh Tapi Masih Setengah Sudah 50% Sudah 50% Aku Pertanyaan Yang tadi Pertanyaanku yang tadi Karena memanennya Ya apa Oke Nah ini ada yang bertanya Bagaimana cara menanamnya Nanti yang taruhnya panen Tinggal panen Tarik saja Gini aja Sudah Tarik Tarik doang Tarik doang Iya Aku Halo Setelah Setelah jamurnya Sudah Setelah jamurnya Jadi itu Sudah langsung bisa Dikoreng Setelah jamurnya Dipanen Atau langsung bisa Dikoreng Bisa Langsung bisa Dikoreng Dicuci dulu Baru Dikoreng Oke Bisa diulangi lagi Mas Ibrahim Pesan dan Kestinya Setelah Ya Sangat menarik Keliatannya menarik Itu Banyak Setribu Itu Sehari Kayak Mungkin Gak mungkin Gitu Susahnya Semoga Semakin Sukses Kedepannya Ya Bu Eva Ya Amin Makasih Jumlahnya Masih Terakhir Ya Silahkan Kak Arya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsara Halo teman-teman, Halo Ustazah, Halo Mrs. Eva, I'm Aria, I'm from Great For B. Amazing, I feel very happy for joining this virtual tour, because we can learn about mushroom cultivation, know about mushroom life cycle, and also know the benefit of mushroom. I hope sometime we can visit rumah jamur, and this virtual tour can inspire us to always add new knowledge, be diligent in trying, and not give up. Thank you so much for giving us very useful knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Arya. Oke, sebelum kita lakukan pelajaran virtualnya, kita ucapkan terima kasih dulu ya untuk Bu Eva, teman-teman. Say thank you, semua. Thank you, Bu Eva. Thank you, Bu Eva. Thank you, Bu Eva. Bye.